I'm back with another video Tapi di video kali ini Gue bakal ngebahas Soal jet engine yang Gue buat sendiri, ini gue build sendiri Hasil rancangan gue sendiri Dan gue bakal ngejelasin Perubahan apa aja Dan ya di video kali ini In one package, dalam satu konten gue bakal Ngetes juga jet engine ini Dan gue pengen ngasih tau dulu alasan gue Di awal video kenapa gue buat Mesin jet sendiri Yang pertama, gue udah kangen yang namanya Buat armada RC untuk pesawat Tapi gue agak sedikit jenuh Gue ngebahas RC mobil mulu Kalau gak mobil di air Kalau gak kapalnya kapal selam Terakhir tuh gue udah buat RC kapal selam Abis itu gue beli RC kapal selam Yang murah-murah gitu Abis itu tenggelam ya kan RC kapal selamnya Dan terakhir gue upload RC motor RC truck Truck oleng atau apalah Pokoknya kalau gak air di darat Jadi gue kayak jenuh aja Dan sekarang gue ada Anjay Project barukan ya kan Project terbarukan Ustet bahasanya Nah Karena gue pengen ada armada pesawat RC pesawat Jadi gue mulai dari Yang berhubungan dengan mesin pesawat lah ya Salah satu mesin jet Dan gue buat sendiri Ini adalah sama lah Sama seperti IDF jet pada umumnya Electric Dutch caravan pada umumnya Tapi disini ada beberapa Yang gue modifikasi Dengan rancangan gue sendiri Nah disini gue buat Sedikit gambaran Jadi mesin jet gue ini dia Pakai Body yang tebal punya Nah Bodynya ini Dia bagian depan ini Ada cekungan Ada cekungan dikit Di bagian depan Dan lo bisa lihat disini Nah ini di bagian depan ini Ada cekungan sedikit Ini sedikit cekungan Bukan tidak lain Tidak Bukan Apa sih Ini Buat menghala udara Jadi gini Udara yang masuk Dihisap sama Funjetnya Nah disini dia ada Pembatas Dan Dia karena bertuburkan Hawa masuk yang terlalu banyak Nah hawa yang Tertabrak ini Udara yang tertabrak ini Sama pembatasnya Dia berputar Gimana cara memutarin udaranya Ada Kisih-kisih Kecil Di ujungnya Nah ini dia Ini kisih-kisih kecil Di ujungnya Nah ini dia Kisih-kisih kecil Di bagian ujungnya Nah jadi Hawanya Apa ya Gue belum ngitung Beberapa persen Luas wilayah ini Yang ngebuat udaranya ini Terbentur Terus mutar Nah jadi udara yang ngepul disini Ya kan Sedikit terkompres Dan Bercampur dengan udara yang terus masuk Yang dihisap Nah Alhasil Dihembuskannya Dengan tumpukan udara yang ada disini Jadi Udaranya banyak disini Habis itu di Kayakan udara lah Di bagian Nozzle nya Air intake nya Dihirup Disedot Dan dibuang Nah itu yang pertama Desainnya gue ubah Di bagian depannya Desain yang Itu yang desain pertama ya Desain yang kedua Yang gue modifikasi adalah Bagian Mounting ya Jadi mounting elektrik ya By the way Ini gue pake Dinamo brush Yang dimana Dinamo brush Itu Masih ada sedikit Getaran-getaran halus Ya kan Jadi gue meredam getarannya Pake busa-busa gitu Ini di bagian sampingnya Sekaligus Dia jadi tumpuan penghala udaranya Yang sedikit berlebih Oh ya udaranya kenapa bisa lebih Masuk gue lupa jelasin Karena dia Bagian housing nya ini Dia lebih tebal di bagian depan Nah sampai sini nih Nah jadi dia tebal di bagian depan sini Dia ada lebih sedikit Nah jadi udara tuh Ada halangannya Mencoba untuk keluar Tapi tidak bisa Sebagian Karena ada penghalaunya lagi Di bagian nozzle ya Akhirnya Udara tertumpuk Tertumpuk Dan Kayakkan udara di bagian air intake ya Nah Untuk perdamnya Meminimalisir getar Karena yang namanya Dinamo electric itu Ada getaran halus Dan Kayak getaran impact gitu Kayak Ya ini kan Kayak baling-baling Bilingnya misalnya Blade-nya muter ke kiri Dia ada tenaga reverse-nya Jadi ke kanan arahnya Untuk meminimalisir getaran itu Dan getaran blade-nya Gue reset-reset kecil-kecilan Bahannya busa Tapi Yang paling cocok Bahannya seperti ini Ini busa Busa-busa yang bukan gabus Dia busa plastik Ini ada hawa Hampa udaranya Jadi Ini Ya Ringan banget Tipis dan ringan Dan Ya Foamy elastis Nah Bahan yang ada disini Ini masih belum Apa ya Masih belum kuat Sama hawa panas Karena ya Ini electric Dan ke fun Cuman Ini DFJet Biasa aja Cuman sedikit Modifikasi Gue lakuin disini Nah Selebihnya Nggak ada apa-apa lagi Perubahan Cuman ada dua Modifikasi aja Dari gue sendiri Dan ini gue bakal Beta tester Ini pengetesan pertama Di video ini Dan gue sedikit jelasin Dan tadi beberapa part Yang sudah gue jelasin Maksud gue Nah Disini ada Kontrollernya Disini ada IAC Dan disini ada baterainya Dan ini dalam satu paket Tinggal di gas aja Dan ya Gue rasa udah cukup Bacotan gue Sekitar 5 menit 6 menit Untuk ngejelasin Beberapa rangkaian Dari mesin jet Yang gue rakit sendiri Ingat ini jet biasa Tapi tidak menutupu Mungkinan nanti gue Kayak tambah bahan bakar Bahan bakar Kalau memang terasnya kurang Ya You know lah ya Tangan-tangan bandel-bandel Dikit lah ya Tapi karena waktu gue Itu mepet Selalu mepet Jadi Buat ngadain proyek-proyek Gila gini Emang rada sedikit susah sih Dan Gue buat video ini Sebenernya Terinspirasi Dari beberapa video Dari di luar negeri Itu banyak banget Ke buat video-video Mesin jet Yang elektrik Tapi menurut gue Lebih ke pajangan Nah kalau kali ini Bener-bener Gue pengen gunain Nah lo bisa lihat sendiri nih Kenapa gue pake Bahan yang keras Metal punya Stainless Ini bakal Gue upayain Trasnya tinggi Gue Ngarep sih Minimal Ya Sekitar 3 kilo 4 kilo Itu udah seneng banget sih Gue tras gitu Dan gue udah bisa Nterbangin pesawat Seukuran 1 meter lebih Kalau trasnya udah nyentuh 3 kilo Men Gila sih Ya pesawat 2 meter Juga bisa sih Dengan wingspan yang gede Bukannya model Factor Jadi menurut gue Yaudah lah ya Sekarang langsung aja kita tes Video pengetesan Si jet engine Electric yang gue rakit ini Anjay Gak sabar gue Habis itu kalau udah berhasil Kita tes Dan Gue bingung sih Tapi yaudah lah Masalah bingung tuh belakangan lah Yang penting kita tes dulu Masalah bodi pesawat apa Jadiin dulu lah ini Again Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sampai disini dulu Video pengetesan Jet engine Yang gue buat Yang gue build sendiri Anjay Disini gue Just in case aja Buat jaga-jaga aja Disini gue naruh Palu Terus disini Ya tuh Lo bisa lihat tuh Udah Gue kasih pengaman Udah gue ikat Jadi dia tuh Narik Udah pas Gini Cuman Gak bisa Ngapa-ngapain lagi Udah Tidak bisa berlari-lari Cuman gini-gini aja Jadi udah mentok Ini set Set Nah jadi Ini gue Jet engine ini Gue taruh Di atas Bantalan rel Kereta api Dari takar Tommy Lo bisa lihat tuh Dia rel Kereta api Nah Terus di bagian bawahnya Dia pake Bener-bener rel Berbahan rel gitu Nah lo bisa lihat tuh Diikat Dan Yaudah Ternyata tadi Waktu di gas Itu gue Trotol masih di Sekitar 20% lah Belum sampe 50% Boro sampe 100% 50% Tenaga setengah pun Masih belum keluar Itu masih sekitar 20%an 15-20% Masih Masih Gue gasnya masih Kit gitu Masih kecil banget Ngegasnya Gue takut mental Karena ini gue cuman Lengketin pake Kabel Tis aja Tuh lo bisa lihat Ini kabel Tis tuang Dua biji Takut mental Nanti kalo udah mental Kayak shot ya kan Ini gue shoot Videonya subuh-subuh Sebelum Sebelum ajang subuh Sebelum sholat subuh Jadi ya lo bisa lihat Emang gabut buat sih Gue sholat Ya gitu deh Takutnya kalo gue bikin Kontennya besok Gue gak keburu Banyak kerjaannya Harus gue kerjakan Dan Jadi gimana menurut lo Video Mesin jet gue Ini gue buat sendiri Gue build sendiri Dengan rakitan gue sendiri Iya Masih jelek Masih ampas Hal pertama yang bisa Gue kasih tau ke lo Pertama ampas Kedua masih Teori Iya kan Masih belum ada hasilnya Dan yang ketiga Semua masih tanda tanya Disini Mulai dari trusnya Berapa gram Kayaknya Gak nyampe 1 kilo Ini gak nyampe 1 kilo Daya dorongnya Tapi bakal gue buat Sampai berkilo-kilo Gue coba buat Dengan Diameter jet engine Yang segini Dan Tapi Gue pake Cara curang ya Gue gak pake Gue gak Steve Maksudnya gak Tetap di elektrik aja Iya Seperti ada pengembangan lagi Research and development Ya kan You know lah ya R&D gue tuh tinggi ya Research and development Gue tinggi budgetnya Anjay Lebah hebat Canda Bercanda bos Jadi ya Sampai disini video gue Sampai jumpa di video berikutnya Ditunggu part selanjutnya Dari mesin jet Yang satu ini Karena kalo ini udah kelar Gue bakal lengketin Ke bodi pesawat Dan bodi pesawatnya pun Gue bikin dewek Bikin sendiri gue Oke Ditunggu ke part 2 nya Peace Sampai jumpa di video berikutnya